Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok tugas besar kecerdasan buatan yang beranggota 4 orang yaitu Emir Hasfurkan, Brasalia Pujilastari, Muhammad Trophic, dan saya sendiri, Selajani Untuk tugas besar kali ini, kami membuat sebuah aplikasi yaitu aplikasi kelayakan pembelian smartphone dengan metode naive bias yang berbasis web untuk demo programnya sebagai berikut disini saya akan menjelaskan tentang bagian user sama user panel jadi ini adalah tampilan pertama dari webnya sebelum kita masuk ke dalam webnya kita harus membuat akun dulu, diregister jadi pertama kita register dulu disini kita memasukkan nama lengkap juga username kemudian password kemudian register akun nah disini kita sudah berhasil membuat akun kemudian kita login untuk loginnya misalkan kita memasukkan password yang salah maka akan ada pemberitahuan wrong password atau password salah kemudian jika username nya salah maka akan tampil bahwa username itu tidak terregistrasi atau username yang kita masukkan itu salah dan kita akan login kita bisa login sebagai user nah jadi kita sudah login sebagai user di web ini disini tampil nama kita sebagai user lalu kita klik ke user panel disini akan ada tampilan seperti yang terlihat disini nama username disini untuk kembali ke home sama rating saya jadi di menu user panel ini kita punya opsi untuk mengganti password misalnya kita mengganti password kemudian disimpan maka passwordnya sudah terubah sekarang kita coba disini ada menu lockout kita coba untuk memasukkan password baru maka akan kembali login seperti ini dan passwordnya sudah bisa dipakai sudah terubah ke yang baru kembali ke user panel di bawah ini ini adalah data rating jadi user ini saat mengunjungi web bisa menilai layak atau tidak layaknya hp tersebut nah ini untuk data rating atau vote yang sudah diberikan oleh user jadi saya disini sebagai user sudah memberikan rating kepada 11 merek hp yang ada di web ini ada 11 disini ada pilihannya untuk menampilkan data sebanyak berapa bisa kita klik 25 karena disini ada 11 data jadi 11 data itu terlihat semuanya terlihat jadi misalkan kita ingin menghapus salah satunya galaxy A71 galaxy A71 maka datanya akan terhapus coba kita search tidak ada galaxy A71 tidak ada nah itu adalah user panel sekian dari saya oke pada tampilan menu utama ini bisa dilihat terdapat kotak-kotak atau button yang berisi nama-nama merek dari berbagai merek hp dan apabila kita klik coba saya klik salah satunya disini mungkin saya klik yang OVO maka akan tampil diselis hp OVO apa saja yang sudah kami input pada program ini lalu saya pilih salah satunya contohnya saja ini saja OPPO Reno S2 kita klik di speknya maka akan muncul tampilan seperti ini disini kita bisa melihat speknya ada kualitas kameranya berat dari handphonenya setahun perilisannya dan juga tebalnya lalu disini ada fitur untuk mem-vote atau menilai apakah hp ini recommended layak dibeli atau tidak ini yang layak beli atau tidak layak beli oke kita coba klik saja layak beli nah maka akan ada pemberitahuan anda telah memberikan rating layak pada smartphone ini lalu kita bisa melihat penilaian kita tadi di bagian user panel seperti saudari sali jelaskan sebelumnya dan kita lari ke rating saya nah nah disini terdapat vote-vote yang sudah dilakukan tadi dan beberapa sudah saya lakukan dan tadi saya mem-vote Reno S dengan rating layak ya begitulah proses untuk menilai atau mem-vote layaknya hp kemudian kita kembali lagi ke menu utama open home atau klik aja tulisan hp gun tadi nah disini saya akan menjelaskan sebuah fitur yang ada pada program yang kami buat ini yaitu compare hp atau membandingkan hp dimana di fitur ini kita bisa membandingkan 3 hp atau smartphone untuk menilai yang mana menurut kita hp itu bagus dan layak untuk kita beli ataupun sebaliknya jadi langsung saja kita klik di pada compare hp ini nah seperti inilah tampilannya terdapat 3 pilihan dimana kita bisa memilih hp apa saja yang ingin kita bandingkan baiklah mari kita coba untuk pilihan pertama bisa dilihat saat kita memilih akan muncul list-list hp apa saja yang sudah terinput pada program ini oke untuk yang pertama ini mungkin akan saya pilih iphone 7 lalu kita pilih hp kedua untuk dibandingkan disini saya memilih Redmi 5S dan untuk perbandingan hp ketiga saya memilih OnePlus 70 Pro setelah kita pilih lalu kita klik bandingkan nah maka akan muncul tampilan seperti ini ada tampilan hp yang ingin kita bandingkan tadi disini kita bisa membandingkan merek tipe display kamera harga dan beratnya kita langsung bandingkan saja displaynya karena merek dan tipe pasti sesuai dengan apa yang kita pilih tadi untuk dibandingkan oke pada display ini atau lebih mudahnya adalah layar pada smartphone yang hampir menutupi semua bagian smartphone sehingga bezel atau frame atau bingkai pada layar menjadi sangat kecil bahkan nyaris tanpa bezel sama sekali yang bagian ini oke pada display ini yang memiliki display paling besar yaitu OnePlus 70 Pro dengan display sebesar 6,67 dimana ini display yang sangat besar dan hampir menutupi fisik dari hp itu sendiri dan ini menjadi recommended karena zaman sekarang hp-hp banyak yang seperti ini lebih cocok untuk menonton film dan bermain game lalu mari kita bandingkan untuk kualitas kameranya disini bisa kita lihat iphone 7 memiliki kualitas kamera sebesar 12 megapixel yang dimana perbandingan ini dialah yang terkecil dan yang paling besar kualitasnya adalah OnePlus 70 Pro yang kualitasnya sebesar 16 megapixel jadi diantara tiga hp yang kita bandingkan ini 70 Pro memiliki ketajaman yang kualitas kameranya yang paling bagus kemudian kita bandingkan untuk harganya untuk harga disini ketiga hp ini memiliki harga yang hampir sama dimana iphone 7 memiliki harga yang lebih murah tentunya sekitar tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan sembilan lalu untuk realme 5s dan OnePlus 70 Pro memiliki harga yang sama persis yaitu hampir mencapai empat juta lanjut ke perbandingan beratnya dari perbandingan berat iphone 7 pemenangnya dengan berat sekitar 152 gram ya kita bisa melihatnya juga karena display nya kecil dari yang lain makanya beratnya juga pasti kecil dan yang paling berat ada di OnePlus 70 Pro dengan berat 206 gram begitulah perbandingannya kita bandingkan hp-hp tadi untuk semua spek hp-nya yang kita bandingkan tadi saya menyarankan OnePlus 70 Pro karena dengan harga yang sama dengan Xiaomi 5s kita bisa mendapatkan spek yang lebih baik dari hp-hp lainnya dan untuk masalah berat saya pikir dengan berat hp-206 gram itu bukanlah masalah untuk kita dari perbandingan ini OnePlus 70 Pro lah yang lebih recommended nah seperti inilah review pada salah satu fitur pada program ini untuk fitur-fitur lainnya akan dijelaskan berikut ini saya Preselio Jirastari akan dijelaskan bagaimana cara info new smartphone pada halaman admin pertama masukkan username terus masukkan passwordnya kemudian login setelah itu akan tampil menu admin seperti ini kita pilih smartphone ini sudah ada terdapat beberapa data smartphone yang telah di-inputkan jika ingin menyebutkan smartphone baru kita klik new smartphone ada membara faktur di dalam new smartphone itu kita pilih tentu menyebutkan gambar mumpul disini data yang kami pakai untuk meng-input data smartphone baru itu kami menggunakan data dari gsmarena.com disini ada beberapa handphone dari berbagai macam merek merek handphone ini saya ambil Oppo terus saya ambil printer kita di-input disini sudah tertera spesifikasi handphonenya jadi tinggal kita inputkan di dalam data ini tambahkan file itu gambar dari handphonenya terus masukkan merek handphone nama model handphone yang kita inputkan kemudian kode modelnya kita masukkan setelah kode modelnya kita inputkan kita masukkan tahun release handphone tersebut yaitu 2020 terus harganya kita masukkan juga setelah itu setelah kita masukkan harga kita inputkan juga spesifikasi kamera depan kamera belakang layar tebal dan beratnya selamat 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 setelah datanya kita inputkan seperti ini kemudian kita klik upload maka akan kembali ke halaman datanya karena sudah berhasil di upload dan setiap halaman itu hanya dapat menampilkan 10 data handphone yang telah di inputkan maka halaman akan terbagi dari 2 kita bisa klik next untuk melihat halaman berikutnya maka handphone yang kita inputkan tadi akan tertambah di halaman yang kedua seperti ini disini juga ada menu untuk mengedit data untuk mengedit data handphonenya kita klik simpan maka akan kembali lagi ke halaman data smartphone disini juga ada tampilan menu hapus misalnya kita ingin menghapus maka handphone yang kita hapus akan hilang dan datanya akan berkurang 1 jika ingin melakukan menginput data kita bisa melakukan hal yang seperti sebelumnya menu smartphone selamat menikmati selamat menikmati ada beberapa data seperti ada 17 rating yang tidak layak ada 17 rating yang tidak layak ada 8 yang layak ada 8 yang layak nah pertama saya akan menjelaskan dari setiap smartphone yang seperti di jelaskan teman saya tadi saat kita membuka ini dengan login kita bisa memberikan rating pada smartphone ini nah setelah pengguna menekan tidak layak atau layak dibeli ada disini tadi nah itu akan mengupdate database yang ada untuk data layak jadi akan diupdate data layak ini diambil dari data rating nah diambil dari data rating ini dijumlakan dari kode smartphone tersebut berapa yang merating ya atau tidak disini saya menginisiasikan sebagai 1 dan tidak sebagai 0 nah dari sini orang yang baru menginputkan rating lalu akan dihitung kembali dan diupdate kepada tabel data layak di data layak dibandingkan berapa yang tidak dan berapa yang ya jika lebih banyak ya disini saya menetapkan bahwa jika ya lebih banyak daripada tidak maka itu layak jika tidak lebih banyak daripada ya maka tidak layak jika sama jika datanya sama 1-1 maka saya menetapkan itu sebagai belum layak atau tidak layak nah lalu pada algoritmanya disini ada kita bisa cek layakan nah pertama kita ke home bisa dilihat misalkan anda sedang memilih Samsung Galaxy A51 kita buka spesifikasinya seperti berikut spesifikasi ringkas lah nah disini ada 4 orang yang memberikan rating layak dan tidak layaknya ada 2 disini kita bisa klik cek layakan nah apakah ini light apakah smartphone ini layak atau tidak dibandingkan dengan handphone lain smartphone lain berdasarkan layar kamera dan berat kebetulan disini hasilnya adalah layak dibeli disini saya memberikan contoh perhitungannya ada 18 smartphone yang keseluruhan 8 smartphone yang dinyatakan ya dan tidak nah kenapa cuma ada 8 dan 7 karena ada smartphone yang belum diberikan rating atau masih tidak ada ya dan tidak ada yang tidak nah lalu dihitung dari semua smartphone yang ya dihitung rata-rata kameranya dihitung rata-rata beratnya dan dihitung rata-rata layar begitu juga pada kelas tidak pada rating tidak dihitung juga smartphone mana yang smartphone mana yang tidak layak itu dihitung kameranya rata-rata kameranya rata-rata berat dan layar kemudian dihitung dari rata-rata tersebut dihitung standar deviasinya pada kelasnya dengan kamera berat layar begitu juga di kelas tidak nah pada Samsung ini kameranya 32MP layar 6,5 inch dan beratnya 172 gram lalu dibandingkan dengan standar deviasi ini dengan rumus probabilitas dihasilkan dari ini untuk probabilitas kamera raya layar dan berat hasilnya segini dan pada tidak begini nah dari probabilitas semua ini diambil rata-rata sebagai probabilitas ya dan disini sebagai probabilitas tidak jika probabilitas kelas ya lebih tinggi dari probabilitas kelas tidak maka diputuskan sebagai layak beli layak dibeli jika probabilitas kelas tidak bisa mungkin kita temukan pada smartphone lain seperti ini mungkin secara awam secara logika ini memang tidak layak dibeli menurut orang-orang nah tapi berbeda dengan mungkin bisa berbeda dengan perhitungan mungkin sama disini bisa kita lihat ternyata tidak layak dibeli untuk smartphone ini kenapa karena probabilitas kelas tidak lebih tinggi daripada probabilitas kelas seperti itu sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika banyak kekurangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih